Rizki itu ada tiga, yang pertama memang dari Allah, rizki yang kodratullah itu, yang kedua rizki dari orang lain, yang ketiga rizki karena kemampuan Anda bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman untuk hari ini saya membahas tentang rizki, rizki itu ada tiga, yang pertama memang dari Allah, rizki yang kodratullah itu, yang kedua rizki dari orang lain, yang ketiga rizki karena kemampuan Anda bekerja. Rizki yang paling indah itu berdagang, rizki yang paling indah itu berdagang karena apa? Ada upaya di situ, kegiatan jual beli yang bagus. Rasulullah saja berdagang, jadi upayakan rizki yang paling indah itu berdagang, maka coba kalau ingin ikut sunatullah, maka carilah profesi seperti berdagang. Kalau rizki dari Allah datangnya, gak disangka-sangka seperti kenikmatan-kenikmatan, seperti bisa melihat, bisa menghirup oksigen, bisa berjalan, dan bisa menikmati hal yang manis, itu memang benar manis, yang pahit itu pahit. Terus rizki yang dari teman adalah, karena komunikasi, karena pertemanan. Kadang-kadang di situ ada teman memberitahu, bro, gak ada ini dijual lah, bro, aku ada orang mau beli ini, bro. Dari situ mendapatkan nanti rizki yang tidak disangka-sangka dari teman. Jadi, simple saja, rizki itu sumbernya dari mana saja. Sen saya, banyaklah solawat, biar rizkimu datang gak dari tiga itu saja, tapi muncul dari yang lain. Yang penting, dapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat baiklah pada siapapun, supaya kehidupanmu memang benar-benar ikhlas, dan rizki ngikut di belakangmu. Untuk hari ini, sekian dulu. Selalu bersemangat, dan suka memberi pada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.